Pemirsa seorang pengusaha cabai di Jambi bersimpa darah akibat luka dari senjata tajam. Luka tersebut ia dapatkan saat rukum miliknya menjadi target perampokan. Seorang toke cabai di Jambi bernama Anton Sitorus mengalami luka serius akibat sabetan senjata tajam. Ia diduga menjadi korban perampokan yang terjadi pada Rabu 22 Maret 2023 dini hari, bertempat di RT3 Desa Kasanggumpe, Kabupaten Muarujambi. Keterangan dari Winarsi, warga sekitar, korban mengalami luka akibat senjata tajam pada bagian tangan dan punggungnya. Saat ditemukan warga, pria yang dikenal sebagai pengusaha cabai itu sudah dalam keadaan berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Kondisinya pun sangat lemah, namun masih dalam keadaan sadar. Warga pun mendatangi kediaman korban setelah mendengar teriakan minta tolong dari korban. Ketika warga tiba di sana, mereka melihat ada dua sepeda motor yang melaju kencang meninggalkan lokasi kejadian. Mereka menduga pengguna sepeda motor itu merupakan pelaku kejahatan yang menyebabkan luka parah pada Anton Sitorus. Meskipun sempat berusaha mengejar, namun warga tidak berhasil mengamankan dua orang yang diduga pelaku tersebut. Saat ini Anton Sitorus sedang dirawat di rumah sakit, guna melakukan perawatan terhadap luka serius yang ia dapat akibat senjata tajam. Mbak rumah sakit kan sedu, Mbak rumah sakit. Oh, masih ada nyawa itu. Masih. Padahal di sana. Oh, di mana? Dikati. Dikati? Dikati. Dikati. Tahu-tahu, dia minta tolong saja lah. Oh, terdengar dia mekik kan tadi ya? Iya, dia bisa jamret. Oh, dia bilang jamret ya? Sekitar jam setengah tiga. Mbak Anda yang cuma ada antara itu. Dini hari itu, Bu? Oh, ya. Kejadian awalnya itu, mereka itu lagi apa, Bu? Bagi, Bu. Tahu-tahu, posisinya. Tapi waktu pas dia minta tolong itu, itu yang masih rame, Bu? Belum rame. Loh, cuma rame ini, kami, anak kami. Belum rame, belum ada orang. Berarti dia masih kesendirian di situ, Bu? Iya, sudah itu baru kami bilang maling, maling. Baru, banyak orang pasar pebuti, ya. Ada berdatangan, mampir. Jadi, waktu itu, si perbani sedang berjualan, Bu? Tidak. Belum ke pasar, dia. Lagi tidur, Pak. Lagi tidur, mungkin. Lagi tidur. Jadi, pas tidur itu, dia langsung teriak. Tolong, gitu, Bu? Belum, kok. Kok-koknya, tahu-nya dia sudah di atas situ, dia bisa tolong. Di atas tank. Oh, dia loncat, tuh? Yuk, lah, dari jendela. Oh, dari jendela. Baru loncat, terseng, diminta tolong.